Halo teman-teman semua, di video study with me kali ini, aku bakalan ngajak teman-teman untuk belajar bersama dan membahas soal tiubareng-bareng. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa subscribe channel aku dan like videonya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya, jika ditambah air 3 liter lagi, bejana ini menjadi seperduanya. Berapa liter kapasitas bejana itu ditanyakan adalah kapasitas dari bejananya itu sendiri, di mana bejana tersebut sudah berisi air sepertiganya, lalu ditambah 3 liter maka menjadi seperduanya. Jadi kita tuliskan seperti ini, bejana yang berisi air sepertiganya sama dengan sepertiga X ditambah 3 liter, maka bejana menjadi seperduanya atau seperdua X. Sudah dia dapat persamaannya ini, terus ini bisa tinggal kita kerjakan, bisa kita kalikan dulu baru pindah ruas kan atau pindah ruas baru dikalikan itu sama aja. Tapi kali ini aku mau coba, aku kalikan dulu, kalikan dengan 6 biar tidak dalam bentuk pecahan. Jadi kita kalikan 6, kalau ruas kiri dikalikan 6 maka ruas kanan juga dikalikan 6. Jadi ini dikalikan 6 juga. Nah langsung aja, 6 dikali sepertiga X sama dengan 6 per 3 X ditambah 6 dikali 3, 18 sama dengan 6 dikali sepertua, 6 per 2 X. Maka 6 bagi 3 X sama dengan 2 X ditambah 18 sama dengan 6 dibagi 2 X sama dengan 3 X. Terus tinggal dindah ruaskan. Maka menjadi, oh ini biar gampang, berarti 18 sama dengan 3 X min 2 X. 18 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1, sama dengan X. Jadi nilai X itu sendiri adalah 18. Jawabannya adalah yang B, betul. Soal berikutnya, kakak beradik bernama Nia, Nanik, dan Nur. Nanik 9 tahun lebih tua dari Nia, Nur 2 tahun lebih tua dari Nanik. Bila usia mereka dijumlahkan akan mendapatkan angka 95, berapakah usia Nia? Yang ditanya adalah usia Nia. Nah, kita misalkan dulu ya Nia, Nanik, dan Nur ini biar gampang. Kita misalkan Nia adalah X, Nanik adalah Y, dan Nur adalah Z. Nah, sudah begitu katanya, Nanik 9 tahun lebih tua dari Nia. Nanik, si Y, 9 tahun lebih tua dari Nia. Berarti bisa kita tuliskan, Nanik, Y sama dengan 9 tahun lebih tua dari Nia atau X. Berarti ini dapat ya kita nilai yang pertama. Yang kedua katanya, Nur 2 tahun lebih tua dari Nanik. Nur, Z, Nur 2 tahun lebih tua dari Nanik yang Y. Nah, tetapi di sini kan kita sudah mengetahui kan teman-teman nilai Y-nya itu sama dengan 9 plus X. Kita sudah tahu, jadi bisa kita substitusi nilainya si Y ini ke dalam persamaan yang Z. Kita tuliskan 2 plus nilainya tadi, 9 plus X. Maka, 9 ditambah 2 sama dengan 11 plus X. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu, katanya lagi, Bila usia mereka dijumlahkan, akan mendapatkan angka 95. Nah, bila X plus Y plus Z dijumlahkan, akan mendapatkan nilai 95. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan nilai Y sama nilai Z. Jadi, kita masukkan saja ke sini. Maka, menjadi nilai X-nya kan kita masih belum tahu berapa. Kita tuliskan saja X. Terus, nilai Y-nya kan sudah dapat nih, 9 plus X. Kita tulis, 9 plus X plus nilai Z-nya sudah dapat juga, yaitu 11 plus X sama dengan 95. Jadi, ini tadi nilai yang Y, ini nilai yang Z kita substitusi ke persamaan yang ini ya, teman-teman. Nah, sudah kan? Tinggal kita tambahkan saja. X plus 9 plus X plus 11 plus X sama dengan 95. Kita hitung nih, sama-sama X-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Maka, ada 3X ditambah dengan 9 ditambah 11 sama dengan 20. Nah, sama dengan 3X plus 20 ini sama dengan 95. Ini ya, 95-nya dapat dari sini. Nah, lalu, tinggal kita pindah ruaskan. 3X ini pindah ruas ke sini ya, sama dengan 95 kurang minus 20. Maka, 3X sama dengan 75. Dan X sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan 25. Jadi, nilai X atau umurnya si Nia itu sama dengan 25 tahun. Di opsi ini ada yang C. Berarti itu jawabannya. Mudah kan? Oke, nomor selanjutnya. 8 tahun yang lalu, umur Nia sama dengan 3 kali umur Farah. Sekarang, umur Nia 2 kali umur Farah. Berapakah jumlah umur mereka sekarang? Diketahui di sini ada Nia dan ada Farah. Kita tuliskan Nia dengan huruf N dan Farah dengan huruf F. Dan yang ditanya adalah jumlah dari umur Nia dan Farah gitu ya, teman-teman. Diketahui dari soal ini bahwa umur Nia 8 tahun yang lalu sama dengan 3 kali umur Farah. Kalau kita tuliskan, maka menjadi Nia 8 tahun yang lalu sama dengan 3 kali umur Farah. Nah, kalau Nia 8 tahun yang lalu, maka seharusnya umur Farah juga 8 tahun yang lalu. Makanya di sini kita tuliskan 3F minus 8. Nah, terus pernyataan kedua. Sekarang umur Nia 2 kali umur Farah. Sekarang si N ini sama dengan 2F, sama dengan 2 kali umurnya si Farah. Karena ini berarti, kita kan udah bisa lihat nih bahwa nilainya N itu sama dengan 2F. Nah, bisa nih kita substitusikan ke sini, teman-teman. Maka, kita tuliskan N minus 8 menjadi N-nya itu tadi kan nilainya sama dengan 2F. Maka, 2F minus 8. Sama dengan ini, ini kan perlu diingatnya ini tuh di dalam kurung. Maka, 3F itu berarti 3 dikali F gitu ya. 3F. Nah, lalu 3 dikali minus 8. Maka, minus 24. Udah deh teman-teman, kalau kayak gini, kita bisa nih tinggal pindah ruas aja. Terus selesai deh nanti. Oke, kita kerjakan. 3F. 2F-nya kita pindah ruaskan ke sini menjadi minus 2F. Maka, 2F-nya pindah ruas ke sini menjadi 24 dikurang 8. Maka, menjadi 3F-2F yaitu F. 2F-nya dikurang 8 yaitu 16. Ini baru umurnya si Farah. Umurnya Nia bagaimana? Di sini kan sudah kita tahu bahwa kalau Nia itu sama dengan 2F. Berarti, umurnya 2 dikali 16 sama dengan 32 tahun. Yang ditanyakan adalah jumlah umur mereka. Berarti, 16 ditambah 32 sama dengan 48 tahun. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Seekor ayam beratnya berkurang 30% setelah dimasak menjadi ayam goreng. Jika berat ayam goreng adalah 8,4 oz, berapakah berat ayam mula-mula? Jadi, di sini ceritanya ada ayam yang beratnya berkurang 30% setelah dimasak menjadi ayam goreng. Nah, berat ayam goreng tersebut adalah 8,4 oz. Maka, berapakah berat ayam mula-mula atau berat ayam sebelum menjadi ayam goreng? Itu ya yang ditanya. Jadi, ada ayam yang beratnya berkurang 30% setelah dimasak menjadi ayam goreng. Kita anggap saja ayam mula-mula itu adalah M. Maka, kalau kita tuliskan, berat ayam goreng itu sama dengan berat ayam mula-mula yang berkurang 30% dari berat ayam mula-mula tersebut. Nah, kalau berat ayam goreng kan kita sudah tahu, 8,4 oz. Sama dengan M dikurang 30% dari M. M itu adalah ayam mula-mula. Jadi, ayam goreng itu didapat dari ayam mula-mula yang berkurang 30% dari berat ayam mula-mula tersebut. Sampai sini, paham kan teman-teman ya? Nah, kalau kita kerjakan lagi, lebih lanjut, maka M dikurang 30% M, itu kan M ini sama saja dengan 1 ya. Dan dikurang 30% dari M. 30% ini, kalau kita jadikan desimal, maka 0,3 M. Dapat dari mana? Karena 30% kan 30 per 100, itu sama saja dengan 0,3. M, maka di sini M tadi itu kan 1. Jadi, 1 M dikurang 0,3 M sama dengan 8,4 oz. Nah, kita lanjutkan. 8,4 itu 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7 M. Kalau kita cari M-nya saja, maka M sama dengan 8,4 per 0,7. Ini sama dengan 12, 12, tadi satuannya apa? Nah, 12 oz. Kalau 12 oz itu sama saja dengan 1,2 kg. Jadi, berat ayam mula-mula adalah 1,2 kg. Jawabannya adalah C. Masih semangat ya, teman-teman. Nah, ini ada soal nomor 5. Pembangunan sebuah gedung dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Jadi, ada gedung yang dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Oke. Dan diselesaikan oleh 476 orang pekerja. Jika gedung tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 1 tahun 2 bulan, maka berapa pekerja yang diperlukan. Jadi, awalnya dia mentargetkan gedung tersebut selesai 2 tahun oleh 476. Tetapi, ternyata ingin dipercepat menjadi 1 tahun 2 bulan. Maka, berapakah pekerja yang diperlukan. Kalau kita tuliskan, jadi 2 tahun, itu dapat diselesaikan oleh 476 orang. Lalu, kalau 1 tahun 2 bulan, dapat diselesaikan berapa orang. Tetapi, tentu jumlahnya secara logika, kalau yang 2 tahun saja 476, kalau 1 tahun 2 bulan, seharusnya pasti lebih banyak daripada 476. Oleh karena itu, disini bisa kita kerjakan, 2 tahun awalnya kita pindah dulu, bentuk 2 tahunnya ini ke bentuk bulan. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. 1 tahun kan 12 bulan ya, teman-teman. Per 1 tahun itu kan 12. 12 bulan ditambah 2, menjadi 14 bulan. Nah, yang 24 bulan ini awalnya 476, maka 14 bulan ini menjadi berapa? Kita tuliskan dengan X. Sampai sini paham dulu ya, teman-teman, yang bentuk tahunnya ini kita ubah menjadi bentuk bulan. Nah, selanjutnya cara ngerjainnya gimana? Karena secara logika 24 ke 476, maka kalau 14 menjadi X itu harusnya lebih besar. Maka disini aku biasanya pakai perbandingan terbalik. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya kita tuliskan nih dari sini X per 476 dari bawah ke atas. Maka kita tuliskan ulang aja X per 476. Sama dengan 24 per 14. 24 per 14. Kayak gini maksudnya, teman-teman. Jadi dituliskan terbalik karena perbandingannya itu terbalik. Kenapa terbalik? Karena ini kan di sini besar, angkanya 24. Tetapi yang dibutuhkan 476. Kalau 14, angkanya yang lebih kecil dari 24, tetapi jumlah pekerjanya lebih besar yang dibutuhkan. Maka berlaku perbandingan terbalik. Nah, disini X per 476 sama dengan 24 per 14. Disini bisa kita kali silang. Tapi biasanya aku kecilkan dulu biar gampang. 24 per 14. Kita bagi 2. 24-nya sama-sama dibagi 2. 24 bagi 2. 12. 14 bagi 2. 7. Maka bisa nih sekarang kita kalikan silang. Kayak gini. Menjadi 7X. Sama dengan 476 dikali 12. 12 dikali 4, 7, 6. Maka kalau X berarti kan sama dengan 12 kali 476 bagi 7. Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal hitung aja teman-teman. Kita kecilkan nih. 7 bagi 476. Kalau kita bagikan 476 dibagi 7. Disini 42. 6. Terus 568. Jadi, 68 sama dengan X sama dengan 12 dikali 68. 12 dikali 68 teman-teman. Yuk hitung sama-sama. 12 dikali 68. 8 kali 2, 16. 8 kali 1, 8, 9. 6 kali 2, 12. Kali 1, 6 kali 1, 6, 7. Maka 6, 9 tambah 2, 1. 7 tambah 1, 8. 8, 1, 6. Maka jumlah pekerja yang dibutuhkan atau nilai X-nya itu adalah 816 orang pekerja. Di opsi ini, maka yang D. Jadi, untuk mengerjakan 14 bulan dibutuhkan 816 orang. Bisa kan ya teman-teman ya? Kalau misalnya teman-teman belum paham, bisa di-pause dulu atau bisa diulangi sampai teman-teman paham. Nomor 6, sebuah jam setiap hari terlambat 20 menit. Berapa harikah yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai kembali kepada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar? Oke, dipahami dulu soalnya teman-teman. Jadi, ada sebuah jam yang setiap harinya terlambat 20 menit. Maka berapa harikah yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai kembali atau kembali kepada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar? Jadi, kalau kita gambarkan di sini ada sebuah jam. Nah, jam tersebut misalnya di sini 12, 3, 6, 9. Pada saat jam 3 pagi, misalnya jam 3 pagi dia mulai terlambat 20 menit. Jadi, satu hari dia terlambat 20 menit. Nah, keesokan harinya, misalnya, keesokan harinya dia telat hari kedua, 2 hari. Tambah 20 menit lagi, karena setiap hari terlambat 20 menit. Maka, 2 hari ini dia terlambat 40 menit. Kita tambahkan lagi, hari ketiga. Telatnya tambah 20 menit lagi. Maka, jam tersebut menjadi, telatnya menjadi 40 ditambah 20 menjadi 60 menit. Setelah 3 hari, jam tersebut telatnya 1 jam. Maka, yang harusnya jam 3, dia menunjukkan waktu jam 2 pagi. Karena telatnya sudah 1 jam di hari ketiga. Maka, kalau jam tersebut ingin menunjukkan ke jam 3 pagi dengan waktu yang benar, jam tersebut membutuhkan berapa hari? Gitu kan, teman-teman. Jadi, setiap hari itu telat 20 menit, telat 20 menit, telat 20 menit. Dan setiap, kalau kita hitung-hitung, kalau per 3 hari, maka menjadi 60 menit atau 1 jam. Untuk jam tersebut kembali ke jam di waktu yang tepat, membutuhkan berapa hari? Gitu kan, pertanyaannya. Maka, apabila dia mulai telatnya, misal jam 3 pagi, maka jam tersebut membutuhkan waktu 24 jam untuk kembali ke jam 3, di mana pada saat menunjukkan waktu yang benar. Nah, 24 jam ini, teman-teman, membutuhkan berapa hari? Nah, di sini kan kita sudah hitung tadi. Jadi, kalau 1 hari 20 menit, maka 3 hari itu sama dengan 60 menit atau 1 jam. Tinggal kita kali, dibutuhkan 24 jam. Maka tinggal kita kali, ini kan 1 jamnya 3 hari. Tinggal kita kali 24 dikali 3. Maka, 24 dikali 3 sama dengan 72. Waktu jam tersebut kembali menunjukkan waktu yang benar, yaitu setelah 72 hari. Jawabannya yang C. Gitu, teman-teman. Nomor selanjutnya. Masih semangat kan, teman-teman? Yuk, semangat yuk. Bisa yuk. Umur ayah 4 tahun yang lalu adalah 43 tahun. Berapa umur ayah? 11 tahun ke depan. Berapa, teman-teman? Ini jawabannya. Sangat mudah. Pasti teman-teman juga bisa ya. Yang ini. Kalau misalnya umur ayah 4 tahun yang lalu adalah 43 tahun. Umur ayah, kita tulis 4 tahun yang lalu. Nah, kayak gini kan, teman-teman. Kalau kita tuliskan, sama dengan 43 tahun. Maka yang ditanyakan umur ayah 11 tahun ke depan. Maka, 11 umur ayah ditambah 11 tahun ke depan sama dengan berapa. Maka kita cari tahu dulu umur ayah sekarang ini berapa. Yaitu dengan A-4 sama dengan 43 kan, teman-teman. Ini didapat dari yang ini ya. A-4 sama dengan 43. Maka kalau A aja sama dengan 43 ditambah 4. Berarti umur ayah sekarang sama dengan 43 ditambah 4. Sama dengan 47. Benar kan ya teman-teman yang 47. Berarti umur ayah sekarang adalah 47 tahun. Nah, berapakah umur ayah 11 tahun ke depan yang ditanyakan? Ayah plus 11 tahun yang akan datang. Maka jawabannya adalah 47 ditambah 11 sama dengan 58 tahun. Jawabannya ada teman-teman, yaitu yang D-50 tahun. Nomor 8. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, aku mohon untuk subscribe sekarang juga ya teman-teman. Aku mohon dukungannya. Nah, kita lanjutkan. Nomor 8. Jarak antar kota, Yogyakarta, dan Solo adalah 60 km. Jarak kedua kota tersebut pada peta tergambar sepanjang 3 cm. Yang ditanyakan adalah peta tersebut mempunyai skala berapa? Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa skala itu, aku tuliskan ya teman-teman, teman-teman juga bisa dicatat. Skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Dalam satuan cm. Jadi dari sini sudah cukup jelas ya teman-teman. Kalau skala itu ialah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Dalam satuan cm. Bisa kita lihat dari soal, untuk perbandingan jarak pada petanya yaitu, kita lihat di sini kota tersebut pada peta tergambar sepanjang 3 cm. Maka bisa kita tuliskan jarak pada peta di skala sama dengan jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Nah, maka jarak pada peta tadi sudah kita ketahui 3 cm. Terus, jarak sebenarnya berapa? Di sini jarak sebenarnya, jarak antar kota, Jogja, dan Solo adalah 60 km. Berarti jarak sebenarnya adalah 60 km. Nah, itu skalanya. Terus, apakah kayak gini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena ingat lagi bahwa dalam satuan cm. Kita lihat, jarak pada peta sudah benar cm. Jarak sebenarnya masih dalam bentuk km. Maka harus kita ubah menjadi cm. Berapa teman-teman? Sigo kita. Kalau teman-teman lupa, sini aku tuliskan ya. km, 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 km. Dari km ke km, 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 km. Itu membutuhkan, ini kan alunya 60. Turun 1 menjadi 600. Turun 1, 6.000. Turun 1, 60.000. Turun 1, 600.000. Maka sampai ke cm, itu berarti 6.000.000. Oke ya, teman-teman ya. Berarti skala, kita tulis ulang. Sama dengan 3 cm diper 6.000.000. 6.000.000 cm. Terus ini bisa kita coretkan ya, teman-teman ya. Sama-sama kita bagi 3. Kita bagi 3, kita bagi 3. Nah, 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka jawabannya 1 banding 2. Nolnya 6. Nah, 1 banding 2 juta. Jawabannya apakah ada di opsinya? Kita lihat. 1 banding 2 juta. Ternyata yang D. Sampai sini, teman-teman paham kan ya? Nah, kalau teman-teman belum paham, bisa teman-teman pause dulu videonya, ataupun teman-teman ulangi, sampai teman-teman paham. Semangat yuk teman-teman belajarnya, kita pasti bisa. Nah, itu tadi adalah soal terakhir dalam video Study With Me kali ini. Intinya, teman-teman tetap semangat, terus belajar, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.